Nah guys, bensin tuh bensin tuh, abis lah. Kebakaran sebuah bengkel tambal ban motor saat pemilik bengkel Lusiana Borusiahan sedang menambal ban motor milik pelanggan, tiba-tiba api keluar dan membesar di sekitar sepeda motor. Sang suami Charles Pangabean, 60 tahun yang berada di sekitar lokasi, ikut terbakar di kedua tangan saat menyelamatkan istrinya. Warga sekitar yang melihat kobaran api langsung bergotong royong, memadamkan si jago merah dengan air parit, serta menjauhkan bensin eceran yang dijual korban dari kobaran api. Sang istri yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya langsung dilarikan menggunakan beca ke rumah sakit Angkatan Laut Kelawan bersama suaminya. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan mengambil sejumlah barang bukti dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Orang udah menjerit-jerit, ku tengok terbakar, ku pikir di ujung sana terbakar. Jadi ku bantu lu pakai ini pasir, bantu ke kereta kesiram. Yang terbakar berapa orang, Pak? Yang terbakar dua orang. Siapa yang terbakarin namanya? Terbakar suami istri ini. Suami istri, namanya siapa, Pak? Si, siapa namanya, Hercules atau si Charles namanya, Pangkabian? Hercules? Tahu namanya. Tahu namanya, si Charles Pangkabian sama Luciana Bursiahan. Dua orang terbakar, Pak? Dua orang, kelakir di ini. Orang ini jual apa, Pak? Jual besi eceran, ya? Jadi sekalian bengkel juga? Ya. Yang terbakar kereta siapa? Tidak tahu untuk kereta siapa, saya pun tidak tahu. Ini ngiramnya saya tadi, Bang. Dia benerin kereta juga? Masih dari Sumatera Utara, pemirsa keluarga korban penculikan di Langkat mengalami trauma. Salah satu agota keluarga mereka ditemukan meninggal setelah sempat diculik segerombolan pria saat tidur. Hardika Syahputra, warga Dusun Sukamulia, Desa Karangrejo, Kabupaten Langkat yang jadi korban penculikan belasan pria, akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan. Jasad korban ditemukan di kawasan merek Kabupaten Tanah Karo atau sekitar 100 km lebih dari kediaman korban. Jasad korban diketahui dari pengakuan beberapa tersangka yang telah ditangkap pihak kepolisian Power Res Langkat. Menurut penuturan keluarga korban, belasan pria mendatangi rumah korban dan menculik korban saat sedang tidur pada pukul 3 di dunia hari. Sementara pihak keluarga tidak berani menolong karena para penculik mengancam. Dari saksi kunci itu yang diamatkan kepolisian, mereka itu lagi tidur di sini, pakai tikar gitu, dikur, tidur. Kira-kira jam jam 3 kalau tidak salah saya dari pengakuannya itu, jam 3 langsung diangkut dia, langsung dibawa sama orang banyak gitu. Keluarga korban tidak mengetahui motif penculikan. Mereka berharap kepolisian Power Res Langkat mengungkap kasus ini dan menghukum para tersangka. Dari Binjai Muhammad Zainal Tanjung, Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui latar belakang kasus penculikan di Langkat Sumatera Utara tadi, kita terhubung dengan Pak Mankorban, Pak Boimin. Selamat sore, Pak Boimin. Pak Boimin, jadi apakah sudah diketahui sebenarnya keponakan Anda, apakah ada masalah dengan para pelaku? Sama pelaku, ya mungkin ada masalah dia. Ya, orang tahu jelas itu masalahnya. Kalau petugas kepolisian, mengatakan apa, Pak, setelah para pelaku ditangkap? Waktu ditangkap, ya begini aja Pak, sayang-sayang saya, ini saya kan sebagai apanya ini, sebagai pamannya juga. Pak Boimin, tapi keluarga ini mengenal para pelaku atau tidak? Keluarga ini? Ya, keluarga Anda mengenal para pelaku? Ya, mungkin mengenal dia. Mengenal para pelaku, ya. Seperti apa hubungan dengan pelaku? Teman dari ayah korbankah atau seperti apa? Menurut ceritanya keluarga korban, itu teman tidur. Oke, Pak Boimin, bisa Anda ceritakan peristiwa penculikan tersebut bagaimana sebenarnya awal mulanya? Ya, awal mulanya itu dia kan menolong apa korban, apa pelaku tadi. Nah, kan dia nggak tahu masalahnya, kan. Dia tidur di rumah korban ini, setelah berapa malam kemudian. Ya, saya mau kejadian ini, si korban ini nggak, nggak tahu menau, tahu-tahu orang. Kejadiannya jam-jam 3.000 tadi. Dibawa kemana, Pak? Pada saat diculik? Diculik? Dibawa kemana? Dibawa ke arah ke Biji. Ada komunikasi dari para penculik dengan orang tua korban meminta uang tebusan, misalnya, dan sebagainya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Sudah diketahui, Pak, apa yang menjadi motif penculikan ini? Kalau motif penculikannya, kereta, di atas kereta. Sepeda motor. Apa, Pak? Ada pinjam-meminjam, Kak? Atau utang-piutang? Atau seperti apa? Ya, itu. Ya, pinjam-meminjam. Antara siapa, Pak? Korban dengan pelaku? Ya, tadinya dia kerja, dia itu. Kerja di di daerah bingkir lagi. Ya, kemudian, Pak Boimin? Pak Boimin? Ya, alo? Ya, Anda masih bisa mendengar suara kami? Masih, masih, Bu. Ya, Pak Boimin, kami ingin konfirmasi kembali para pelaku ini sudah ditangkap atau belum, ya? Bagi ada empat orang yang sudah ditangkap. Tapi pelakunya lebih dari empat orang? Ya, iya, Bu. Baik, apa harapan dari keluarga, Pak Boimin? Ya, semoga tempat tertangkap, ya, Bu. Para pelaku ini. Baik, kita akan tunggu apa nantinya juga keterangan hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Terima kasih, Pak Boimin, untuk informasinya kepada kami. Pemirsa, polisi terus mendalami pemeriksaan terhadap para tersangka yang menculik penghuni Indekos di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dugaan sementara motif penculikan di latar belakangi masalah utang-piutang. Polisi menangkap sejumlah tersangka yang menculik penghuni Indekos di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Para tersangka ini ditangkap di sebuah rumah persembunyian di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Sabtu kemarin. Selain para penculik, polisi juga menyita beberapa pucuk senjata airsoft gun, uang tunai, dan kartu identitas. Peristiwa ini berawal saat kakak korban kehilangan kontak dengan korban sejak Rabu lalu. Setelah disambangi ke rumah Indekos adiknya, ia kemudian menerima informasi korban di bawah orang tak dikenal dengan dua unit mobil. Karena pelapor itu khawatir, atau kakaknya itu khawatir, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian segera mengambil langkah-langkah penyelidikan, dan akhirnya menemukan korban ada di satu tempat dengan beberapa orang. Polisi kini terus mendalami pemeriksaan kasus ini. Diduga motif penculikan di latar belakangi masalah utang-piutang. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews melaporkan. Sepasang muda-mudi di Sampit, Kabupaten Kota Waringi Tibur, Kalimantan Tentanggah di Razia Satpol PP saat melakukan pesta Mabuklen. Seorang diantaranya mengamuk saat akan diamankan. N, seorang remaja putri berusia 15 tahun berontak dan berupaya kabur dari petugas Satpol PP yang tengah patroli. N, bersama seorang pria 26 tahun berinisial R, kedapatan petugas hendak mabuk lem di tempat gelap di bawah patung ikan celawat sampit. Keduanya mengaku baru bertemu di tempat tersebut. Petugas kemudian mengamankan satu kaleng lem dibungkus kantong kresek yang diduga digunakan untuk mabuk-mabukan. Memang harus ada lampu penerangan untuk menghindar hal-hal yang seperti kita lihat saat ini. Soalnya saya juga baru pertama kali ini alam keluar kaget. Makanya shock saya lihat anak perempuan yang seperti itu sampai merinding. Remaja perempuan kemudian diantar pulang ke rumah kerabatnya yang diberikan pembinaan. Sementara pelaku pria dibawa ke dinas sosial karena mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Dari kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, Ayus melaporkan. Seorang wanita di Kemayoran Jakarta mengaku kehilangan motornya. Tapi dua hari kemudian kembali lagi namun warna motornya sudah berubah. Takut aksi pencuriannya viral, seorang pencuri mengembalikan motor hasil curiannya. Milik motor kaget saat mendapati motornya yang sudah dicuri terpampang apik di rumahnya. Si pencuri sempat mengubah warna motor hasil curiannya dua hari sebelumnya. Dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Selain itu, si pencuri menulis permohonan maaf kepada korban di selembar kertas dan menyelipkannya di dasbor motor. Ini benar motor kita yang hilang gitu. Mungkin dianya takut soalnya sudah direkam CCTV, terus sudah di viral kali ya. Jadi mungkin dia juga nge-explore, terus takut, terus yaudah dibalikin lagi ke sini gitu. Aksi pencurian sepeda motor itu terekam CCTV. Pelaku seorang diri mengenakan suiter berwarna abu-abu. Meskipun telah membuat laporan ke polisi, namun pemilik motor mengaku tak akan memperpanjang kasus tersebut. Pemirsa dua remaja di Palembang, Sumatera Selatan nyaris buta usai disiram air keras oleh temannya ketika berkelahi. Korban mengaku dipaksa menyerahkan uang 5.000 rupiah untuk deposit judi online oleh pelaku yang kini masih diburu polisi. Dua remaja yang berusia 19 dan 12 tahun ini dirawat intensif di rumah sakit bari Palembang karena luka bakar serius di wajah dan matanya. Warga Jalan Kigede Ingsuro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang ini mengaku disiram air keras saat berkelahi dengan temannya sendiri. Peristiwa berawal saat pelaku memaksa meminta uang untuk membayar deposit judi online sebesar 5.000 rupiah, namun ditolak korban. Pelaku dan korban akhirnya berkelahi dan pelaku tiba-tiba menyiramkan air keras dari botol yang dibawanya hingga mengenai wajah korban. Selain korban, anak 12 tahun yang sedang bermain di lokasi juga tersiram pada wajah. Melihat korban tergeletak menahan sakit, pelaku langsung kabur. Main, Pak. Lagi main-main oleh orang-orang sama kawannya. Terus? Jangan lagi belah-belah, kan? Mungkin lagi lewat. Sebenarnya? Sebenarnya. Kedua korban terluka bakar cukup serius di wajah hingga matanya dan terancam buta. Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi yang kini masih memburu pelaku. Saling ejek di media sosial berhujung tawuran antar pelajar di Cipondo, kota Tenggarang, Banten. Akibatnya seorang remaja terluka bakar di sekujur tubuh akibat disiram air keras. Seorang remaja berusia 16 tahun ini masih terbaring lemah menjalani parahota medis di rumah sakit kebupaten Tenggarang akibat luka bakar hampir di sekujur tubuhnya saat-setelah disiram air keras. Korban menjadi korban penyiraman air keras setelah terlibat tawuran sesama pelajar. Diketahui penyiraman air keras ini dipicu saling ejek di media sosial yang berakhir dengan tawuran dua kelompok pelajar. Mereka terjadi peristiwa ini karena mereka melakukan perjanjian lewat intagrama. Setelah terjadi kesepakatan mereka melakukan pertemuan di daerah polis dan setelah itu mereka melakukan kegiatan tawuran. Dari tangan para pelaku, polisi mencinta sejumlah barang bukti yang digunakan tawuran, diantaranya 13 senjata tajam dan pakaian korban. Seluruh tersangka yang masih dibawa umur dijerat pasar tentang pengeroyokan dan undang-undang pendudukan anak dengan ancaman sembilan tahun penjara.